Halo semuanya, masih bersama saya Apip disini kali ini saya meng-compare Mi 11 Lite lagi ya kali ini dengan Redmi Note 9 yang rilis tahun lalu seperti ini hasilnya di resolusi 1080p 30fps ya untuk Redmi Note 9 itu tidak ada stabilizer-nya sedangkan Mi 11 Lite ada dan hasilnya kurang lebih seperti ini di 1080p 30fps di Redmi Note 9 tidak ada ini ya tidak ada resolusi 1080p 60fps sedangkan di Mi 11 Lite ada resolusi 1080p 60fps dan seperti ini awannya lebih terlihat di Mi 11 Lite tapi muka saya sudah tidak terlihat lagi ya di sore hari ini kecuali seperti ini kalau seperti ini tidak kelihatan oke dan kurang lebih seperti ini hasilnya kalau saya bawa jalan untuk dynamic cranknya di Mi 11 Lite terlihat cukup bagus sedangkan di Redmi Note 9 kurang ya dan ini hasil perekaman kamera belakang Redmi Note 9 dan Mi 11 Lite di resolusi 1080p 30fps dua-duanya ada stabilizer-nya di Redmi Note 9 ini resolusi tertinggi ya di 1080p 30fps ini sedangkan Mi 11 Lite masih ada sampai 4K 30fps dan itu masih stabil ya yang tidak stabil hanya di 1080p 60fps saja di Mi 11 Lite seperti ini hasilnya kalau di sore hari sangat jauh ya mungkin karena sensornya beda tidak mengerti atau layarnya kurang oke ya jauh-jauh sekali ya untuk hasilnya lebih bagus di Mi 11 Lite dan ini perekaman kamera belakang Mi 11 Lite dan Redmi Note 9 di resolusi 1080p 30fps untuk lensa ultrawide ya seperti ini hasilnya dan dua-duanya di resolusi tertingginya di 1080p 30fps ya untuk lensa ultrawide ini oke dua-duanya terlihat stabil dan ini hasil perekaman 2x zoom ya kita bisa pindah-pindah lensa ke ultrawide dua-duanya ke lensa utama tidak bisa dan ini hasil perekaman Mi 11 Lite di resolusi 1080p 60fps tidak ada stabilizernya di Redmi Note 9 tidak ada resolusi ini ya jadi saya perlihatkan hasil dari Mi 11 Lite saja kita lihat apakah bisa pindah-pindah lensa seperti ini tidak bisa cuma bisa nge-zoom ya 6 kali oke cukup cukup dan ini hasil perekaman Mi 11 Lite di resolusi 4K 30fps sudah ada stabilisasinya seperti ini hasilnya kita lihat apakah bisa nge-zoom juga sampai 6 kali juga terus apakah bisa pindah lensa ke ultrawide tidak bisa ya oke dan ini perekaman di malam hari Mi 11 Lite dan Redmi Note 9 di resolusi 1080p 30fps Mi 11 Lite ada stabilizernya sedangkan Redmi Note 9 tidak ada ya kelihatan di layar Redmi Note 9 bergetar sekali seperti ini hasilnya oke kalau saya menghadap cahaya lampu dan kalau saya membelakangi seperti ini hasilnya oke cukup dan ini perekaman kamera belakang Mi 11 Lite dan Redmi Note 9 di resolusi 1080p 30fps seperti ini hasilnya oke langitnya seperti ini terima kasih 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 terima kasih